Kamera, rolling, action! Walkis! Sofian bikin kaget aja deh Lagi apa nih disini? Biasa lagi gabut aja Lihat hatin orang Oh gitu Eh ngomong-ngomong itu lagi dimana nih? Masa kamu gak tau sih? Kira itu lagi di tempat situs bersejarah di Banten Yaitu di Banten Lama Oh gitu Emang Banten Lama itu apa sih? Banten Lama ya tempat situs bersejarah Oh jadi Banten Lama itu memang peradaban dari dulu gitu ya? Iya jadi Banten Lama juga dikenal sebagai kota kuno Banten Jadi waktu tahun 1995 Kota kuno ini sempat diusulkan ke UNESCO Untuk menjadi situs warisan dunia loh Emang gak ada 2 nya Banten Lama ini Jadi sepatutnya kita selaku generasi muda Untuk menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah Banten Lama ini tentunya Iya tapi kita lupa nih sapa Sobat Kampus Oh iya sampai lupa nih Halo Sobat Kampus Kembali lagi dalam acara Ngopi Ngobrol bareng Untirta TV Ya akhirnya balik lagi ke episode kali ini Yang akan ditemani oleh gue Balkis Dan gue Sofyan Kita akan menemani Sobat Kampus dalam beberapa menit ke depan Dan tentunya akan memberikan informasi-informasi terpercaya dan terbaik tentunya Dan kita juga akan mengundang narasumber yang super kece dan terbaik sepanjang masa Nah Balkis Kita kan sekarang lagi ada di Banten Lama nih Khusus episode kali ini Kita akan membahas sejarah Banten Lama ini Dan khususnya sejarah keraton keserosohan Oh gitu Yaudah yuk kita langsung jalan-jalan aja Let's go Oh iya Sofyan Di Banten Lama ini ada apa aja sih? Oh tau Oh tau dong Oke gue kasih tau nih ya Di Banten Lama ini ada Masjid Agung Banten Kemudian ada pihara tertua di Indonesia loh Itu hadir di Banten juga Kemudian ada museum Yang di dalamnya itu terdapat benda-benda sejarah Peninggalan zaman dahulu tentunya Kemudian ada keraton surosohan Yang akan kita kulik-kulik selanjutnya Kemudian ada keraton kaibon tentunya Wah ternyata banyak juga ya Sejarah yang ada di Banten Lama ini Kita sebagai warga Banten Patut banget nih tau dan menjaga Agar tidak hilang Ya gak sih Sofyan? Betul banget Karena dari masing-masing tempat ini Memiliki sejarahnya gitu loh Jadi Sobat Kampus Kali ini kita bakal mengulik Sedikit fakta dan mitos Yang ada di keraton surosohan ini Eh seru nih mengulik-ngulik Eh tapi sebelum lanjut Kita tonton dulu yuk video yang satu ini Let's check this out Sekitar 14 km sebelah utara kota Serang, Provinsi Banten Tepatnya di Desa Banten Kecamatan Kasemen, Kawasan Banten Lama Terdapat reruntuhan keraton surosohan Dahulu bangunan ini merupakan istana Kesultanan Banten Yang menjadi pusat kerajaan Dan tempat tinggal Sultan bersama keluarga Serta pengikutnya Kini reruntuhan tersebut Hanya meninggalkan misteri Dibalik masa keemasannya yang telah hilang Keraton ini dibangun sekitar tahun 1522 Sampai 1526 Pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin Ratusan tahun bangunan ini dibiarkan begitu saja Sebab surosohan tidak dapat direkonstruksi utuh seperti semula Karena tidak ada bukti yang kuat mengenai bentuk surosohan pada zaman dahulu Terlepas dari sejarah yang menyelimutinya Terdapat cerita mistis yang dipercayai masyarakat Kabarnya ada dua ekor macen gaib yang sering berkeliaran di kawasan keraton Macen tersebut bernama si kapuk dan si kumbang Berwarna putih dan hitam Yang diakini oleh warga setempat adalah peliharaan Sultan Pemandangan macen gaib ini muncul pada saat pukul 1-2 dini hari Tidak hanya ada dua ekor macen gaib Konon katanya terdapat kolam pemandian yang sering terlihat adanya 8 orang beda dari cantik Salah satunya bernama Putri Kembang Kini kolam pemandian tersebut hanya tersisa kolam berwarna hijau Dengan susunan batu dan dinding yang seakan masih jadi tempat favorit para arwah Pasalnya di sekitar runtuhan lingkungannya terdiri dari rumput dan alang-alang Sehingga menimbulkan kesan mistis Nah Sobat Kampus sekarang kita sedang berada di depan gerbang utama keraton Surosawan ini Ya jadi Sobat Kampus tempatnya ini udah ga utuh lagi nih Jadi tinggal reruntuhannya aja nih Sobat Kampus Ya jadi sekarang kita sudah tepat berada di dalam runtuhan keraton Surosawan Ya betul banget Pak Kis Ya jadi Pak Bapak udah berapa lama Pak menjadi penjaga di sini? Saya bertugas di Balai Pulau Kalian Segar Budaya Banten ya Di Balai Pulau Kalian Segar Budaya Banten ya Di Balai Pulau Kalian Segar Budaya Banten ya Saya mulai tahun 1991 Eh kalau di keraton Surosawan ini ada apa aja sih Pak? Ya keraton Surosawan ini kan luasnya ini sekitar 3,8 litar ya Jadi istana Kesultanan Banten itu pusat pemerintahan lah Kesultanan Banten mulai tahun 1526 sampai 1809 Oh iya Pak, kita masuk ke sejarah nih Mungkin Sobat Kampus juga belum tahu apa sejarah dari keraton Kaibon Keraton Surosawan ini mohon maaf Jadi keraton ini dibangun kapan? Dan kenapa keraton ini dibangun? Ya keraton ini dibangun ini Karena di Banten ini dulu ada sebuah Ada sebuah pemerintahan Islam yang namanya Kesultanan Banten Kesultanan Bantennya kan didirikan oleh Sunan Gunung Jati Atau Syarif Diatullah pada tanggal 8 Oktober 1526 Atau bertepatan dengan Satu Muharam 933 Hijrah Ini ditandai dengan dipindahkannya pusat pemerintahan Dari Banten Girang ke Banten Lama Kemudian dibuatlah sebuah pedaton Atap rata ini namanya Surosawan Pada masa pemerintahan Hasanuddin Nah kemudian pada abad ke-17 Singkat cerita aja ya Saya singkat tadi abad ke-17 itu sekitar 1682 sampai 1683 ini Di Banten ini di Kesultanan Terjadi perselisihan antara Putra Mahfata Serta dengan ayahnya yang bernama Sultan Ageng Gertayasa Nah sehingga terjadi perang besar waktu itu Selama 17 bulan kurang waktu perang itu Karena si Sultan Haji ini Dari Putra Mahfata ini Dapat dukungan dari landa Sehingga keraton ini hancur Akibat perang tersebut Hancur Kemudian terakhir keraton ini Pada tahun 1808 sampai 1811 ya Kubur Jenderal Batavia itu namanya Herman William Dendless ya Nah ini Dendless ini sangat apa ya Sangat bersemangat ya Dia punya obsesi untuk membangun infrastruktur di Jawa ini Dan kemudian dihentikan Disetap oleh Ali Hubin Karena tidak rela melihat rakyatnya Berhubungan, berkorban setiap hari Nah ini membuat Dendless akhirnya tidak tinggal dia Bereaksi Dendless ini dengan mengirim surat Ke Banten dan Batavia Tapi surat itu Isinya ultimatum Sesuatu yang sangat Dianggap Melecehkan Dendless ya Otomatis dia belum marah sekali Dan akhirnya Dengan korban seperti itu Dendless langsung menyerang keraton ini Pada tanggal 21 November November 1809 Dan sehingga ini Rata Dan habis sudah Surat Suwani ini tidak ada lagi Maksudnya tidak Tidak dibangun lagi Berarti memang panjang sekali ya Pak Berjalankan sejarah dari Raton Surat Suwani Ya karena memang Kalau kita berbicara surat Suwani ini kan Dari 1526 sampai 1809 Terus Pak Fakta atau mitos Katanya nih Pak Disini ada dua ekor macan gaib Yang tak muncul Ya Jadi Kalau saya baca Babat Cirebon Dan bahkan Babat Cirebon Saya pernah baca itu Jadi Sultanah Sunan Gunung Jati itu Kalau bahasa Babat itu Diberikan Arewangan Arewangan itu backup ya Backup Untuk melindungi dia Ya 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 Sunan Gunung Jati yang berbetul Itu Bukitnya macan Atau rimau Rimau itu ada yang Ada yang berwarna hitam Ada yang berwarna putih Kemudian orang Banten ini Menyebutnya Si Kapas dan si Pumbang Kapas Pumbang ini Ini Saya terus terang agak merinding Menyebut ini Karena memang Pendahulu saya Di atas saya ini Orangku saya Tahun tahun 80an itu Katanya si Kapas Pumbang ini Ini dibuat dari Tema Sejarah ya Ini bisa Iya bisa tidak sih Sebetulnya Tapi Saya meyakini Ada itu Karena orang tua itu Penyakinan bahwa Kapas Pumbang itu Dia akan menampakkan diri Ketika malam Selasa Dan malam Sabtu Nah macan putih Ini kan Walaupun memang dalam sejarah ini Susah untuk dibuktikan Tapi dalam mitosnya ini Sangat 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 Bahkan saya seolah-olah Tuga terpengaruh Bahwa itu benar Dan itu banyak yang melihat Banyak yang melihat Berarti emang fakta ya Pak? Saya nggak bisa mengatakan itu fakta Saya belum melihat sendiri Soalnya Mudah-mudahan masih nggak melihat Kalau saya sendiri Iya Pak Di sini katanya ada Salah satu kolam ya Pak Boleh Kita tunjukin sekarang Boleh Itu namanya kolam Roro Denok ya Kalau gitu Gimana kalau bisa sekarang Jadi Sobat Kampus Kita sekarang sudah berada di depan kolam yang katanya dulunya adalah pemandian para putri ya Pak? Jadi ini pemandian ini masih digunakan atau nggak Pak? Ya kalau cagar budaya itu kan kaitannya dengan 3 hal Pertama dunia pendidikan Observasi salah satunya Kedua itu keagamaan Masih banyak juga Cagar budaya itu digunakan sebagai tempat peribadatan Dapati maji Bunggu, candi dan sebagainya ya Yang ketiga itu kebudayaan Jadi setiap malam Jumat atau malam-malam tertentu Kolam ini pada saat airnya banyak Ini digunakan sebagai ritual Sebagai media untuk ritual mandi kembang Dengan bermacam-macam hajat atau tujuh Kolam berapa tuh Pak? Mas masih dipakai untuk pemandian Pak? Ya pokoknya kemarin-kemarin ketika ada airnya masih dipakai Oh masih dipakai Kalau sekarang nggak ada Ini mesin kemarau nih Pak Masih kok masih ada airnya itu? Ini sebetulnya kemarin udah kering Karena memang ini kan hanya mengandalkan sumber mata airnya dari hujan dari air bawah tanah Kebetulan di banten ini kan airnya terlalu dalam cuman 3 meter Jadi karena fungsi supply air dari danau tasikadu kan sudah tidak bisa lagi sekarang Kenapa nggak dibangun lagi sekarang nggak dibuat lagi Nah CK Buddha itu dilindungi undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang bagar budaya Jadi kalau kita membangun sesuatu itu harus ada Harus ada ininya Harus ada datanya Ini kan kita nggak tahu bentuknya kayak apa Kalau kita buat asal-asalan nanti kita berhentangan Mengubah bentuk itu nggak boleh Oh iya Pak Mungkin langsung aja ke pertanyaan terakhir ya Pak Ada pengalaman luar biasa apa Pak selama menjadi penjaga di sini? Pengalaman luar biasa atau nggak? Ya mungkin kalau dimisalkan luar biasa sesuatu Kayak Bapak melihatnya Bisa diceritakan kepada saya Kalau ini sih saya sih pengalamannya standar-standar aja sih ya Hanya kalau di malam hari Misalnya kan saya kan kena kondisinya kan di musuh ya dikit ya Paling malam hari ada orang yang sini Kadang-kadang ada juga orang itu memang yang Yang tujuannya untuk mengangkat Harta karun misalnya Dengan cara Dengan cara kekuatan ilmu Bukan lebih baik Jadi ilmu Penuratan Ilmu karoma Berarti emang disini ada harta karun gitu? Tidak mungkin Kemungkinan Ya kita aja penggalian dari 7-6 sampai sekarang ini banyak menemukan harga sebetulnya Seperti koin Seperti grat Seperti keram Itu kan salah satu Kalau menurut saya itu kan harta yang sangat berharga Ya intinya bagaimana caranya mereka banyak menghidup aja Banyak yang percaya, banyak yang kagum gitu Tujuannya kan finansial Ya udah menghidup aja Pak dari kami Terima kasih atas waktunya Maaf mengganggu aktivitasnya Bapak sebelumnya Terima kasih Ya kalau ini kan udah kewajiban saya Karena memang saya kan Ya gaib juga ya pemandu Di kantor nama ini Saya kebetulan ini dalam hal ini mewakili kantor Balai Persayaan Cagar Budaya ya Mudah-mudahan bermanfaat ya Selanjutnya 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 Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Ya akhirnya Sobat Kampus terkuak juga Fakta dan mitos yang ada di keraton suara-suara ini Terlepas dari fakta dan mitos Warga Banten juga harus menjaga dan melestarikan lingkungan situs bersejarah ini Ya ga sih Sofya? Ya bener banget Balkis Kita juga tadi sudah mengundang narasumber yang terpercaya Yang menguak fakta dan mitos mengenai keraton surosoan ini Dengan begitu kita dapat mengetahui dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai keraton surosoan ini Kita sekarang tepat berada di keraton surosoan Itu artinya kita sudah mengetahui situasi pada saat ini Bener ga Balkis? Bener banget Nah Sobat Kampus yang ada di rumah wajib datang kesini untuk melihat langsung Situasi yang ada di keraton surosoan ini Ya ga sih Sofyan? Nah karena udah di penghujung acara Kita tutup aja ya Sofyan Ya terima kasih kepada Sobat Kampus yang telah menyaksikan kita Di episode ngopi kali ini Dan saksikan terus episode ngopi selanjutnya Gue Sofyan Gue Balkis Sampai jumpa Kamera Rolling Action What History Sampai jumpa Jumpa 島